Minggu kemarin kita sudah mulai dengan feedback and oscilator circuits. Minggu kemarin khususnya kita cerita tentang negative feedback. Seperti yang saya janjikan, hari ini kita akan mendiskusikan tentang positive feedback. Di ini kita sudah mulai dan semoga Anda sudah mengulang kembali apa yang sudah saya uraikan, saya sudah posting di Emas ya, link YouTube-nya. Kita sekarang masuk di sub-chapter 14.5 tentang oscilator. Oscilator sebenarnya adalah representasi dari positive feedback. Jadi kalau oscilator itu ada, paling tidak ada dua jenis yang sudah kita pelajari yang ada di bab sebelumnya, bab berapa ya? 12 kalau nggak salah ya? Atau bab 13, sorry maaf. Tentang linear IC, kita belajar tentang IC 555 yang kita bisa mengenerate square wave oscilators ya, berdasarkan apa namanya, stable ini, apa namanya, oscilator berdasarkan kondisi tidak stabil ya. Nah sekarang kita akan masuk ke yang kita sebut sebagai oscilator sinusoidal yang disebabkan karena adanya positif feedback. Dalam penjelasan saya kemarin tentang negatif feedback, positif feedback selalu mendapatkan nilai yang apa namanya, kurang baik. Jadi segala sesuatu tentang positif feedback akan menyebabkan ketidak stabilan dan lain sebagainya. Dan kondisi yang diakibatkan oleh positif feedback itu harus dilawan dengan negatif feedback. Ya kan? Contohnya apa positif feedback? Positif feedback itu contohnya adalah yang paling sederhana, paling bisa Anda lihat adalah kalau Anda bicara dalam sistem amplifier audio, Anda bicara di depan mikrofon, di belakang Anda, Anda speaker. Sehingga terbentuk suatu loop gain. Suara yang kemudian akan di-amplify terus-menterus dalam waktu singkat. Menjadi saturate sehingga akan muncul apa? Hanya frekuensi yang survive saja yang akan amplified sampai saturasi. Sehingga memunculkan suara denging. Nada tinggi atau dengung nada rendah. Tergantung dari bagaimana sistem Anda merespon terhadap spektra frekuensi yang dimungkinkan di situ. Itu sudah kita kenal semua. Ada contoh lain yang mungkin tidak sering kita kenal, tapi secara teknis orang mengenalnya, dan itu banyak terjadi, yaitu feedback dalam rangkaian RF. Jadi kalau Anda punya rangkaian RF, itu antara osculator sampai ke antena. Semuanya ada gain-nya. Nah, pada saat yang sama, sewaktu mereka signal itu merambat dalam printed circuit board-nya, maka akan terjadi propagasi balik, feedback dari printed circuit board itu ke arah input dari amplifier-nya. Amplifier-nya kan ada beberapa stage, dan itu akan masuk ke masing-masing stage. Akibatnya apa? Itulah. Kalau frekuensinya, fasenya itu pas, 360 derajat jatuhnya, maka dia akan ter, apa namanya, amplify menjadi suatu osculator. Nah, itu tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi itu bisa dijelaskan secara keteknikan. Nah, hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa positif feedback itu adalah sesuatu yang merugikan. Dan untuk menekannya, untuk suppress-nya, suppressing-nya, dibutuhkan sistem negative feedback. Jadi, negative feedback itu bisa mengendalikan mana saja, dan bisa saja kita hanya memilih yang kita negative feedback-kan adalah frekuensi-frekuensi tertentu saja, atau band-band tertentu saja. Ini karena kita tahu bahwa keseluruhan feedback-nya, misalnya cenderung ke frekuensi berapa, maka itu yang kita suppress. Nah, kurang lebih seperti itu, kenapa muncul negative feedback? Karena adanya fenomena positive feedback. Sehingga kita selalu melihat positive feedback adalah sesuatu yang tentunya adalah sesuatu yang merugikan, karena membuat sesuatu menjadi, sistem menjadi unstable, unstable, sehingga harus dilawan dengan negative feedback. Nah, negative feedback, keuntungannya adalah bisa melawan, apa namanya, melawan positive feedback tersebut, dan memunculkan stabilitas, tapi kekurangannya apa? Namanya saja negatif ya, akan mengurangi amplifikasi. Anda sudah melihatnya kan, dari A dibagi 1 plus beta A ya, sehingga amplifikasi yang harusnya nilainya A oleh main amplifier, kemudian reduce menjadi A per 1 plus beta A. Nah, kurang lebih itu. Nah, sekarang dalam kuliah ini, kita melihat positive feedback kita manfaatkan, bukan sebagai sesuatu yang merugikan, sebagai sesuatu yang menimbulkan disadvantage, tapi menjadi sesuatu yang advantage, yaitu menjadikan positif, fenomena positif feedback itu adalah sebagai sesuatu pendorong, fenomena pendorong untuk munculnya osciliators, khususnya adalah sinusoidal osciliators. Anda sudah melihat gambar ini, cuma gambarnya terwujud dalam susunan yang mungkin agak berbeda ya, jadi sebentar, saya kasih. Anda lihat di sini, out-nya di sini, biasanya Anda akan melihat, sebelumnya Anda melihat, selalu gambar seperti ini ya, ini A, ini feedbacknya adalah beta, gambarnya begini ya, ini sumbernya adalah VS, ini VI, ini adalah mixing, ini, ya selalu, di sini selalu negatif, mengurangi VS, jadi VI adalah sama dengan VS, main V, 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 I itu sama dengan VS minus V, F, selalu seperti itu gambarnya, nah ini gambarnya sebenarnya sama saja, cuma out-nya kan di sini ya, out itu ada di sini, V, O, ini dibawa, kembali, nah, berbedaannya di sini, di sini plus, kalau di sini adalah minus, ya, nah, minus ini memunculkan persamaan keseluruhannya menjadi apa, A, V, F ya, feedback, maaf, saya menggunakan V di sini, assume saja semuanya adalah voltage series, supaya kita nggak terlalu bingung, E dibagi 1 plus beta E, ya, negatif ini memunculkan apa, positif ini, ya, nah, untuk yang positif ini, kita akan muncul apa, untuk positif feedback, saya kasih positif di sini ya, kalau yang ini adalah negatif, B, A, ini sama dengan, E, nah, 1, instead of, plus, di sini adalah negatif, beta A, oke, nah, intinya, pada saat awal, kenapa sih, ini kan intinya kalau, oscillator, kalau amplifier itu, kita gambar, kalau amplifier yang negative feedback, itu kita bisa menggambarkan, totalnya nanti, ini ada, BS, di sini ada, VO, di sini ada, GIN yang namanya, AVF, ya, ini adalah, negative feedback, ini kalau kita lihat, yang seperti itu ya, feedback, amplifier, ya, coba, coba kalau sebelah kanan, gambarnya apa nantinya, kita tidak punya lagi input, nantinya, pada saat operasional, ini negatif ya, saya kasih ini, ini adalah, B, F, tapi yang positive feedback, di sini ada V0, dan tidak ada, tidak ada, jadi, ini tidak ada, jadi, tanpa input, dia akan menghasilkan output, itulah yang kita sebut sebagai, oscillator, ya, oscillator yang disebabkan oleh positive feedback, jadi, tanpa input lagi, ya, dia akan membangkitkan signal, by itself, ya, oleh dirinya sendiri, ya, nah, ini yang akan kita terjemahkan nantinya, bahwa, pada saat awal, kenapa kok signal itu muncul, pada saat awal, kita turn on amplifier, apa yang terjadi, sewaktu, kita, nyalakan sesuatu, seperti kita bangun tidur, apa yang terjadi adalah, suatu ke, kagetannya, kita kaget dibangunkan, seperti itu juga, yang terjadi pada sistem elektronik, kaget, sehingga kemudian, sehingga kemudian muncul, kekagetan itu apa, hanya sekejap saja, kalau kita, berbicara fisik, ya, ini seolah-olah, seperti pulse, sebentar tadi, ini saja, kekagetan digambarkan, seperti ini, maka ini, kalau kita, urekan, dalam bentuk, namanya, Fourier series, maka muncul, spektrum, spektrumnya, seperti apa, spektrumnya, Anda masih ingat, namanya adalah, sing function, mengecil ya, ini juga mengecil, betul kan, nah, spektrum ini, dengan distribusi, seperti ini, akan, muncul, sebagai sumber, nah, dia sebagai sumber, sumber yang hanya, sekejap, mungkin hanya, satu, single, waveform, jadi, satu, satu gelombang saja, tidak, tidak gelombang yang, continuously, tidak gelombang yang, berkelanjutan, tapi hanya satu gelombang saja, dan utuh, dengan, wavelength yang, banyak sekali, sehingga, akibatnya apa, seluruhnya, akan dikuatkan, oleh si, A dan B, beta ini, A dan beta ini, akan menguatkan, dalam bentuk, ya, karena dia adalah, positif feedback, kalau dalam, bentuk ini adalah, perkalian beta dan A, nah, ini pasti, lebih besar daripada, satu ya, persyaratannya itu, kalau kurang dari satu, nanti dia tidak bisa, positif feedback, karena, yang datang, lebih lemah, dari yang, aslinya, jadi, harus lebih besar, akibatnya apa, terakumulasi, seperti, kalau Anda, memulai, terganggu, dengan suara, feedback positif, pada amplifier Anda, dengan mikrofon ya, dari kecil, tinggi, itu juga, seperti ini, dari kecil, amplitude-nya kecil, amplitude dari, glitch ini, ya, signal glitch ini, akan dikuatkan, dari kecil, membesar, semuanya, nah, hanya, yang akan survive, apa, supaya, bisa muter, yang frekuensinya, akan, menyebabkan, fasenya, berkeliling, itu adalah, 360 derajat, total, fasenya, harus, 360 derajat, begitu, artinya, sumbernya, sudah hilang, dia masih bisa, balik terus, dan itu, yang akan, dikip, dan akan, dipertahankan, terus, nah, pasti, ada beberapa, yang akan, bisa, menghasilkan, itu ya, harmonisanya, pasti ada, hanya, amplifier ini, kan, akan, menguatkan, terus ya, akibatnya, apa, akan, saturasi, dan pada saat, saturasi itu, hanya, yang paling, dominan, yang akan, bertahan, jadi, game-nya sendiri, amplitude-nya, semakin membesar, apa, akibatnya, game, A, dan beta, ini, akan menurun, ya, bukan tinggi lagi, tapi menurun, sehingga, nantinya, dia akan, ter, apa namanya, akan, tertahan, pada saat, nilainya, kurang lebih, sama dengan, satu, disitulah, terjadi, kalau di bawah, satu, maka, si, oscilator itu, dengan sendirinya, akan jatuh, tapi, kalau di atas, satu, dia akan, menguat lagi, ya, sampai nilainya, satu, nah, pada saat, itulah, namanya, equilibrium, atau steady state condition, seperti, yang ada di gambar, sini, ya, inilah, kondisi, dimana, pada saat, noise, ya, saya sebut tadi, glitch, ya, menyebutkan noise, spektral noise, yang sangat lebar, ya, ya, spektral noise, ya, spektral noise, yang lebar, ya, kemudian, ya ini, lama-lama, akan rontok sendiri, yang tidak, memenuhi, kesesuaian face, fase, dia akan rontok, jadi, ada beberapa harmonisi, yang dikuatkan, tapi, kemudian, mereka akan berlombah, bersaing, kompetisi, sehingga, hanya satu, pasti, yang akan muncul, dan itulah, sinusoidal, yang murni, yang memang, responnya adalah, pas sekali, untuk sistem Anda, nah, sampai di sini, ada pertanyaan, untuk proses, ini sangat filosofis, adik-adik, kalau Anda, mengenal ini, maka, Anda bisa memahami, yang lain, dengan mudah, ada pertanyaan, ada pertanyaan, ya, saya perlu, harus ngecek dulu, karena, saya takutkan, kadang-kadang, cuma diem ya, mahasiswa, ada pertanyaan, ada pertanyaan, oke, kalau tidak ada pertanyaan, bukan selesai, saya terus, meneruskan ya, kita teruskan, oke, adik-adik, kita lanjutkan, selanjutnya, sebentar, ini saya lihat, klik, oke, nah, ada beberapa, sebenarnya, hanya satu metode, bahwa, untuk, jika amplifier Anda, ini amplifier kan jenisnya, macam-macamnya, ada yang, membalik fasa, Anda sudah belajar itu, tab sebelumnya, ada yang tidak membalik fasa, hanya dua itu saja, yang umum, oh, Anda sudah, bisa melihat gambar ini, maaf, halo, sudah ya, ya, jadi ini, 0 atau 180 derajat, yaitu, fasanya, 0 atau, terbalik 180 derajat, seperti itu ya, jadi, kalau Anda belajar, di bab, elektronika 1 dulu, kalau penguatnya itu, diambil, ya, signalnya di, kolektor, biasanya, dia akan terbalik fasanya, betul ya, tapi kalau Anda ambil di, emitternya, kemudian Anda pasang dengan buffer, maka dia akan, 0 derajat, atau, dia dua kali mengalami, amplifikasi, minus, ke minus, jadi menjadi plus, ya, bisa saja seperti itu, nah, untuk yang 0 derajat ini, supaya dia bisa survive, dan kemudian menghasilkan, 360 derajat lagi, maka, ya, face shift-nya, itu, adalah, dengan cara, diberikan face shift, sebesar berapa, kalau 0, berarti dia harus ke 360 derajat, berarti face shift-nya adalah, 360 derajat, yang saya ceritakan di sini, atau kalau 180 derajat, dia cukup di face shift, sebesar 180 derajat, ya, nah, face shift-nya sendiri, macam-macam bentuknya, ada yang, disusun dengan, Anda lihat seperti di sini, yang kita sebut sebagai, face shift oscillator, bisa 3, bisa 4, dan lain sebagainya, ya, kalau 3 itu, secara sederhana, kita menganggap, oke, setiap, RC di sini, akan menggeser, mungkin sekitar 60 derajat, ya, kalau dia, dibutuhkan 180 derajat, bisa saja 4, ya, tergantung dari, circuit yang, desain yang Anda inginkan, nah, intinya, ada terjadi suatu, face shift, ya, yang besarnya adalah, total semuanya adalah, 360 derajat, jadi, begitu hilang, langsung, dikembalikan lagi, ya, jadi selalu ada, nah, ada cara lain, tidak harus, ini kan kelihatannya, terstruktur ya, tapi ada cara lain, dengan cara, ya, sudah, langsung diberikan, face shift-nya, adalah 180 derajat, ya, ini, makanya kita bagi di sini, cara penjelasannya, adalah dengan, face shift oscillator, ada wind bridge oscillator, dan terakhir, nanti, kita akan belajar tentang, call pitch, hardly, dan tuned, LC circuits, jadi, ada tiga, metode, tapi, intinya, semuanya sama, yaitu, melakukan face shift, totally, sebesar, 360 derajat, nah, kita mulai dari ini dulu, Anda lihat di sini, 300, sorry, C, 180 derajat, ya, sehingga Anda, Anda pasangkan, ada RC, RC ini, keuntungannya apa, setiap RC, kita akan mengalami, namanya, face, delay, ya kan, C-nya ini kan menyebabkan delay, ya, seperti apa namanya, shift register, kalau di ilmu digital, di sini, secara analog, di, face shift-nya ini, dilakukan oleh si, kapasitor dan R, jadi, kalau kita lihat, tadi kita ingat, ya, kita gambar, gitu, maka, secara, apa namanya, naif, ya, naif itu secara sederhana saja, kalau kita punya, apa, secara serial, kita punya, susunan 3, HPF, high pass filter, seperti ini, kalau kita desain, seolah-olah ini, misalnya, 60 derajat, face shift-nya, 60, 60, 60, maka totalnya, ada 180, tapi tentunya, perhitungannya, tidak sesederhana itu, paling tidak, itu hanya sebagai guideline saja, nah, di buku ini, ini, orang yang sudah melakukan, eksperimen sebelumnya, menemukan, bahwa, F, ya, frekuensi yang, survive di situ, yang tentunya, frekuensi itu, akan memunculkan, apa namanya, yang, yang, frekuensi yang akan survive, artinya, yang akan memunculkan, face shift, sebesar 180 derajat, itu, govern, atau diatur oleh, hubungan ini, ya, kalau di, sewaktu Anda belajar, di bab 9, bab 9, itu Anda ingatkan, low pass filter, seperti ini, maka di sini, ini namanya, cup of pertama, apa, FH atau F low, ya, F low, ya, nah, satunya lagi, kalau Anda, high pass filter, ini kan, di sini ada, FH, maaf, kalau penamaannya terbalik, ya, FL apa, ini kurang lebih, nilainya, ya, seper akar 2 kan nantinya, ini kurang lebih, FL-nya itu sebenarnya adalah, seper 2 P, F, RC, ya, ini rangkaiannya kan begini kan ya, namanya, high pass filter, sedangkan kalau, sorry, low pass filter, kalau, high pass filter, itu gambarnya adalah, begini, ya, seperti yang Anda lihat sekarang, oke, nah, ini sama juga di sini, ini seper 2 P, F, RC, oh, sorry, F-nya nggak ada ya, karena ini F ya, F nggak ada, oke, 2 P, RC, ini 2 P, RC juga, nah, di sini, ada faktor 6, bagaimana menemukan, itu peneliti, tidak, jika tertarik, Anda, bisa menghitungnya, ya, jadi, asal Anda, tidak menghitung, secara, simply saja, secara naif, ini seolah-olah 60 derajat, sorry, Anda masih ingat kan, kemudian, fase yang dialami, ya, phase shift, first order, namanya first order, LBF, atau HPF, ya, tangent, XC, dibagi R, itu kan, Anda bisa menghitung itu, sudutnya berapa, kalau C-nya tahu, R-nya tahu, berarti, F-nya harus tahu, sehingga dia muncul, ini sama dengan, misalnya Anda mendesainnya menjadi 60 derajat, misalnya, maka kalau C-nya tahu, R-nya tahu, F-nya harus ditemukan di situ, kurang lebih cara menghitungnya adalah, reverse, ya, pada saat yang sama, Anda dapat mendapatkan, bahwa rangkaian, dari ini, pada saat, dia, resonance, sebagai feedback, didapatkan di sini, beta, ini kan rangkaian beta ini, yang sama dengan 1 per 2 sembilan, nah, kita ingat bahwa, beta A, itu harus lebih besar daripada 1, sehingga, A-nya, amplifier-nya ini, harus lebih besar daripada 29, supaya dia nantinya bisa, apa, menjadi oscilator, harus lebih besar daripada 29. Oke, kita lanjut, representasi dari, dari face shift, structure oscilators ini, strukturnya, kalau kita nyatakan dalam bentuk, apa namanya, rangkaian FET, ini FET ya, feedback-nya seperti ini, sederhana aja, ini adalah beta-nya, ini beta, nah, ini simply, di sini karena apa, kalau Anda melihat ke sana, maka, set, impedance, set, impedance dari FET, itu, kurang lebih, tidak beringgah, sehingga, tidak akan mengganggu rangkaian ini, dan Anda lihat di sini, Anda bisa, apply, apa yang Anda punyai di, rangkaian depan sini, langsung ke sini, ya, sangat menguntungkan, dan, rumusnya juga, sama persis, berbeda dengan FET, adalah, transistor, BJT ya, di mana, kalau kita lihat, set in, atau set impedance, ya, saya lebih senang set impedance, set, set itu impedance, ini set in saja, set in itu, relatif, low, ya, ya, relatif low, sehingga apa, dia akan mempengaruhi, tadi, feedback, betanya itu, jadi, kalau kita lihat, ini kan, ini kan, ground ya, nantinya kan, seolah-olah kan, kalau kita, anal, apa namanya, signal, analyzing, signal, analisis, R1 ini kan, paralel dengan R2, jadi, kita harapkan nanti, R, aksen, sebagai, ini ya, R aksen ini, kalau ditambah dengan R1 paralel dengan R2, kemudian apa lagi, oh, sorry, ini paralel lagi dengan H, I, E, ya, dari transistornya, itu harus sama dengan R, ya, nah, ini yang menyebabkan ada koreksi di sini, ya, bagaimana menghitungnya, kita perlu, ini ya, dan juga di sini, ini ada RC segala, ini kaitannya mungkin karena dia di sini, low impedance ya, maksudnya ke sini, kalau lebih seperti itulah, koreksi karena, karena impedance, input impedance dari transistor itu, lebih rendah daripada, input impedance dari VAT, ya, ada koreksinya, kita lanjut, ya, ini lebih ke math-nya, Anda, saya nggak perlu menjelaskan ini ya, kita ikutin saja contoh soalnya, masih sama ini, ini untuk transistor, penjelasan tadi, saya mengulang apa yang sudah ada di gambar, di slide keberapa ya, tadi slide 11, di slide 5, ya, di sini kan, A-nya ini, kita tidak tahu, dia 0 derajat, atau 180 derajat, amplifyingnya, jadi dia merubah fase, inverse fasenya, atau dia tidak, ya, sehingga di slide 11 ini, coba kita terjemahkan lebih lanjut, kalau misalnya, A-nya itu adalah, mengubah fase, Anda tahu di sini, ini A, secara keseluruhan, ya, keseluruhan ini adalah A, dan Anda ingat, gain-nya berapa, minus Rf, dibagi, Rai, ya, minus ini yang menandakan, bahwa dia sudah ada 180 derajat, sehingga, rangkaian ini, yang kita sebut sebagai beta, ini harus menjamin, bukan menjamin, Anda taruh apapun, dia akan berusaha, untuk mencari, bahwa feedbacknya, pasti 180, nah, baru frekuensinya berapa, yang itu yang kita tidak tahu, jadi, secara natural, ya, sistem akan mencari sendiri, frekuensi nanti akan dihasilkan, itu berapa, dari, ya ini, ini sendiri akan menghasilkan nantinya, yang pas 180 derajat, itu berapa, oke, oke, ada pertanyaan, sampai di sini, tidak ada, kita masuk ke, wind bridge oscillator, jadi, intinya sama saja, di adik semua, intinya, adalah, A, dan beta, ya, A nya itu apa, beta nya itu apa, jadi, di sini, kalau wind bridge oscillator, itu bentuknya, Anda tahu sendiri kan, wind bridge, wind bridge itu apa, dulu, waktu kita belajar, yang ajar di mana, saya agak lupa, tapi, di instrumentasi, kita sering menggunakan, wind bridge itu, untuk menghitung, apa namanya, resistor, dari keseimbangan itu, ada yang diketahui, resistornya, kemudian kita lihat, perubahannya berapa, dari situ, kita bisa mengumpul resistensinya, sama saja, idenya, mau dipakai, wind bridge, tapi sebenarnya, ide, dasarnya, adalah, feedback positif, jadi, kalau gambarnya, wind bridge seperti ini, silahkan saja, ya, tapi sebenarnya, kalau kita pecah, gambar ini, gambar ini, itu sama dengan gambar ini, jadi, kalau Anda pecah ini, seolah-olah, di sini, gabungnya kan, di titik A, A ini, di sini, kemudian C, ini adalah groundnya, dan ini adalah titik B, jadi, seolah-olah, di sini, kita pecah, ini rangkaiannya, kelihatannya menjadi satu, sebenarnya, kalau kita pecah, ini menjadi rangkaian, di mana, dia adalah, ini adalah A, dan ini adalah B, sorry, beta, beta, Anda harus bisa membuktikan, bahwa feedback di sini, fasenya nanti berapa, ya, A-nya apa, ini adalah, plus ya, betul kan, kalau tidak salah, A itu, sama dengan, apa, R4, plus R3, dibagi, R4, plus, baru di-feedbackkan ke sana, berarti harus ada, 360 derajat, face difference, yang muncul di, titik di sini, ini yang harus kita buktikan, nah, frekuensi berapa itu, ya, si beta inilah, sebagai filternya, jadi beta ini, selain dia, memberikan amplifying back, ya, feedback, melakukan feedback, ya, dia juga melakukan filtering, terhadap frekuensi, di mana frekuensi itu, di titik ini, akan menghasilkan, 360 derajat, face, face shift, ya, jadi beta ini, fungsinya, tidak hanya sebagai, feedback gain saja, tapi dia juga melakukan, filtering frequency, filtering, frekuensi, 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 kan, yang di depan ini juga, RC ini melakukan filtering frekuensi, nah, filtering frekuensinya, di mana, dia nilainya harus, 180 derajat, artinya, dia pusing, pusing the value, frekuensi value, sehingga dia, akan ditemukan, frekuensi berapa, yang akan dihasilkan, nanti, nah, tentunya, kalau Anda mencari, out-nya, tadi, pasti di sini, mana, tadi, V0-nya, pasti di sini, jadi, out-nya Anda harus, ngambil di sini, oke, ada pertanyaan, sampai di sini, nah, kemudian, kita bisa mendapatkan, F, hasil oscilasinya, dikatakan dalam, persamaan ini, ini kalau engineer, akan selalu menjadi tantangan, kenapa bisa mendapatkan ini, ya, jika R1, R2-nya, didesain sama, C1, C2, kurang lebih sama, maka Anda akan, simply Anda akan mendapatkan, dikatakan ini, sudah sekali ya, sedangkan, R3, per R4, itu hanya, sekedar, apa namanya, R3, per R4, sama dengan 2, ini, desain, E-nya itu, sampai seberapa, ya, ya, ada beberapa contoh, untuk menghitung, dan lain sebagainya, ya, Anda coba saja, ya, pada intinya, ini, buku ini sangat sederhana, sebenarnya, jadi, kita tidak ditantang, apa namanya, menganalisis, lebih lanjut, ya, semuanya, tersedia, hanya memberikan, filosofi saja, jadi, saya harapkan, Anda nanti, mengerjakan, PR-PR, supaya lebih, tertantang, ya, ini, oke, tadi, sudah dijelaskan, yang pertama, V-shift, secara, parsial, jadi, kita tahu, secara naif, kita bisa menghitung, 60 derajat, 60 derajat, ya, yang pertama ya, kemudian, yang kedua, kita ketengahkan, shift, sebesar, 180 atau, 360 derajat, itu, tidak harus, ya, tidak harus, dilakukan, dengan, shifting, ya, beberapa parsial, tapi, bisa saja dilakukan, dengan hanya, satu rangkaian, sederhana, ya, seperti contohnya, di Windbridge tadi, ya, langsung, 180, atau, 360 derajat, yang ketiga, di sini, tune, oscillator, circuit, secara, general, Anda lihat, di sini, secara general, digambarkan, Anda mempunyai, amplifier utama, A, kemudian, Anda punya, tuning, device, L, dan C, X1, X2, dan X3, nah, karena ada tiga ini, kemudian, ada beberapa, untuk bisa menghasilkan feedback, 180 derajat, misalnya, maka, call pitch, memberikan, rumusan, X1, X2, ini adalah, semuanya kapasitan, X3-nya adalah, induktans, atlet, kebalikannya, X1, X2 adalah, induktans, X3-nya yang kemudian, adalah kapasitan, nah, input, output, kita tidak punya, X3, tapi yang kita punya adalah, X1, dan X2, dimana disini adalah, LC, dan juga LC, nah, LC ini sangat menarik, ya, berbeda dengan, V-shift, yang kita pelajari sebelumnya, ya, V-shift, kita lakukan dengan, eh, rangkaian R dan C, sedangkan disini, lebih, apa namanya, lebih radikal, ya, saya menggunakan kata radikal, karena LC ini, perubahannya akan jauh lebih, lebih besar, daripada hanya sekedar, RC, pengisirannya, jadi biasanya, rangkaiannya lebih, relatif lebih simple, daripada, rangkaian, RC, hanya, untuk, untuk, apa namanya, instrumentasi, atau rangkaian, yang memiliki frekuensi tinggi, menciptakan L, nilai L itu yang agak susah, ya, jadi, misalnya Anda bermain di frekuensi, gigahertz, misalnya, untuk mendapatkan L yang sesuai dengan Anda, misalnya, untuk bekerja Anda, itu ribet sekali, karena apa? satu, satu, belum satu lingkaran, kumparan saja, L-nya mungkin sudah besar sekali, ya, untuk, bisa tuning itu, namun, dengan teknologi, mikrostrip, semuanya bisa diselesaikan, jadi, yang dulunya, LC ini, hanya, biasanya terbatas pada frekuensi rendah saja, sekarang kita juga bisa menggunakannya untuk frekuensi tinggi, jadi, ini bersaing dengan rangkaian RC, resistor kapasitor, maka, rangkaian induktans dan kapasitor pun sekarang juga bisa dipakai di frekuensi tinggi, tapi memanfaatkan teknologi yang disebut sebagai mikrostrip, saya tidak ahli dalam mikrostrip, bisa Anda tanyakan ke teman-teman antena yang ahli di situ, tapi intinya, ya, intinya, bahwa, dengan LC ini, rangkaiannya lebih pendek, dibandingkan, menggunakan face shift yang menggunakan L, R itu resistor ya, dan C kapasitor, oke, saya lanjut di sini, call page, call page itu berarti apa, Anda lihat di sini, C1, C2, ya, sudah tahu kan, X1, X2, itu adalah C, kemudian L di sini, ya, sudah seperti ini saja, ini adalah koplingnya, ini berbeda, ini bukan untuk tuning, jadi, kita melakukan tuning itu bisa di C1, bisa di C2, maupun di L, ya, nah, kalau dalam bentuk transistor, sama, kita di sini, kita di sini, ya, ini feedbacknya, jadi, ini di feedbackan ke belakang sini, RFC ini, tujuannya adalah supaya, ini kan, ini kan frekuensi tinggi di sini ya, jangan sampai frekuensi tinggi, kemudian, injecting, atau menyuntikkan masuk ke dalam, apa namanya, ke dalam power supply-nya, jika ditahan oleh, yang namanya, RFC, ya, namanya, RF, nulisnya gimana, chok, ya, chok itu adalah sebenarnya, lilitan saja, supaya untuk menahan, supaya frekuensi tinggi tidak masuk ke sana, ya, nah, biasanya di sini, kalau zaman saya, dulu, ini saya kasih, apa namanya, modulator, alat modulator, suara, ini modulating ya, amplitude modulating, jadi yang saya amplitude modulating, VCC-nya yang saya, ubah-ubah, yang kita ubah-ubah, amplitude modulation, VCC yang berubah-ubah, menyebabkan apa, C-nya, sorry, amplitude dari osculatornya berubah-ubah, ini akan lari ke antena, nah, kita tuning itu di, di salah satu, C1, C2, dan di sini namanya, C1 ya, namanya, tank circuit ya, tank circuit, tank coil, atau tank circuit, jadi ada VAT, ada transistor, ya, PJD transistor, nah, sekarang kalau dalam bentuk OPM, bisa saja kita OPM, sama saja kan gambarnya, ya, jadi yang di atas di sini adalah, A-nya, ini adalah A-nya di sini, ini adalah A, di sini adalah beta-nya, Hedley, ya, Hedley di sini, X1, X2 adalah L1, L2, seperti Anda lihat, cuma, biasanya kalau C itu kan, C1 dan C2 itu sesuatu yang, apa namanya, terpisah ya, C itu kan nggak bisa digabung ya, jadi ada C1, ada C2, tapi kalau M, biasanya kita memfabrikasinya, dalam satu, lilitan yang sama, jadi ini, ini adalah L1, nah, di tempat yang sama, juga ada L2, jika Anda mendesainnya, dalam, ini yang sama, core yang sama, maka ada kemungkinan di sini ada pengaruh M, ya, saling, apa namanya, induktans di antara kedua L tersebut, nah, ini munculnya, nah, berapa M-nya, ini yang harus kita hitung kan, bisa diukur, nah, di sini muncul 2M di sini, tapi kalau Anda melakukannya terpisah, maka Anda tidak perlu harus menambahkan 2M, oke, nah, kayaknya sama, begitu juga, nah, ini yang tadi saya sebut sebagai tank circuit ya, tank coil atau tank circuit, di mana kita bisa melakukan tuning, jadi kalau kita mau transmit, di frekuensi tertentu ya, kita, kita tune di sini, entah di C-nya, entah di L-nya, paling gampang di tune adalah C ya, kalau Anda tahu namanya variable capacitor, itu yang mudah di tune, ada pertanyaan? maksudnya, untuk bab kedua ini, sudah cukup ya, nanti minggu depan kita diskusi bab, bukan bab, bab ketiga, jadi ini kita selesaikan, nanti saya kasih, Anda bisa mendiskusikannya, oke,